Intro Hai guys, balik lagi sama Easy Creator Mungkin banyak dari kalian yang suka bepergian dengan pesawat Untuk rutinitas bekerja, ataupun hanya segera untuk liburan keluar daerah Tapi guys, tergadang perjalanan itu tidak selalu berjalan dengan mulus Seperti kejadian pesawat Sriwijaya Air beberapa hari yang lalu Kita doakan ya guys, semoga semua korban diterima di sisinya Berkait kejadian itu, kita coba merangkum kecelakaan pesawat yang sempat rekam kamera Mari kita simak videonya Pesawat komersil yang membawa ratusan penumpang ini Entah kenapa miring dan akhirnya jatuh Menurut informasi yang didapat Pesawat akan berputar arah dikarenakan salah perhitungan sang pilot Pesawat tidak bisa berbelok dan akhirnya jatuh guys Aksi aerobatik pesawat tentu sangat menakjubkan ya guys Tidak sedikit dari kalian pasti suka menontonnya Tapi, bagaimana jika aksi menakjubkan itu berubah jadi mengerikan? Kecelakaan pesawat satu ini mungkin tidak pernah terpikir oleh kalian Karena kerusakan mesin, pesawat ini terpaksa mendarat dan jatuh di keramaian jalan raya guys Jelas bukan hal yang mudah ya guys buat bisa melakukan atraksi pesawat seperti ini Perlu latihan yang sangat lama untuk menjadi profesional Tapi, sejago-jagonya pilot mengendalikan pesawatnya Kecelakaan memang tidak bisa kita duga guys Seperti pesawat satu ini Melayang-layang di atas dengan asap yang menambah indah aksi aerobatiknya Tapi, sesaat setelah itu Pesawat hilang kendali dan akhirnya jatuh mengantam tanah Terima kasih telah menonton! Ladies and gentlemen, we do have emergency personnel who are prepared for this, we have planned for this sort of event. And we ask that you all remain where you are, to let any emergency personnel buy. Make the whole thing on video. Number 5 Entah karena kerusakan mesin atau kelalaian sang pilot, pesawat ini jatuh dan terbakar di tengah persawahan. Ngeri juga ya guys, kalau kalian lihat langsung kejadian seperti ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian ingin berpergian kemanapun itu, jangan lupa untuk berdoa dulu ya guys. Selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Karena tentu saja kejadian seperti ini tidak pernah kita inginkan. Tapi juga tidak bisa kita duga. Semoga kalian semua selalu dilindungi ya guys. Dan sampai ketemu lagi di next video.